Masih terkait satwa tim Subdetindak Pidada tertentu Ditra Skrimsus, Polda Jatim, masuk kami membokar sindikat perdagangan satwa lindung. Ya, polisi menangkap 9 pelaku yang terhubung dengan sindikat internasional, sementara pelaku yang menjadi penghubung masih buruk. Ditra Skrimsus, Polda Jatim, amankan satwa dilindungi seperti lutung budeng, langbido, ternggiling, anakan kucing hutan, anakan berang-berang, hingga anakan komodo. Semua satwa diamankan dari 9 tersangka pelaku penjualan satwa langka yang terkoneksi dengan sindikat internasional. Dalam aksinya, para pelaku telah menjual 41 ekor komodo ke luar negeri. Dan dari penangkapan ini, petugas amankan 5 ekor komodo sisa perdagangan. Para pelaku menjual satwa langka ini melalui media sosial. Dari 9 pelaku, salah satunya merupakan residivis kasus yang sama. Mereka melakukan berbagai cara untuk mendapatkan hewan langka, termasuk membunuh induk satwa demi mendapatkan anaknya. Karena setelah diambil keterangan, yang bersangkutan untuk mengambil daripada binatang tersebut dengan cara membunuh daripada induknya. Dan ini salah satu bukti pecahan proyektil yang kita temukan, yang sedang kita kembangkan dan mencari selfie ataupun alat untuk penggunaannya. Hasil penyelidikan sementara, sindikat perdagangan satwa langka ini juga memasuk hewan untuk pengembangan obat ilegal. Pasarnya adalah sejumlah negara di Asia. Pentugas menjerat para tersangka dengan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dengan ancaman 5 tahun penjara dan hewan-hewan yang diamankan, dilimpahkan ke BKSDA Jawa Timur. Yudha Wardana melaborkan untuk NER.